Presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto, bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kediamannya, Jalan Kartanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis 25 April. Prabowo mengaku menghargai kunjungan Ketua Partai Nasdem tersebut dan menyampaikan terima kasih, karena menjadi salah satu yang paling awal mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran sebagai pasangan calon terpilih dalam Pilpres 2024. Usai pertemuan, keduanya sepakat untuk menjalin kerjasama demi kepentingan rakyat. Pertemuan yang efektif, yang produktif, kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Kekuatan, semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat. Surya Paloh mengaku berkontemplasi sebelum memutuskan untuk berkoalisi. Namun setelah proses perenungan yang cukup lama, akhirnya Partai Nasdem kembali menegaskan memilih tidak menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, menukung pemerintahan baru di bawah kepentingan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Dengan terjalinnya kerjasama dengan Nasdem, Prabowo yakin pemerintahan akan efektif menjalankan program kerakyatan dan Surya Paloh berharap hal tersebut menjadi mementum mempersatukan bangsa yang terpecah setelah pemilu 2024. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.